Bukan di Polandia juga? Ya harus terus belajar lagi, buat bangga Indonesia, biar orang tahu juga bahwa kita bisa juga, agar banyak pemain-pemain lain yang bisa nyusul saya nantinya. Saya lebih baik lagi ke depannya, dan Alhamdulillah saya bisa main di luar negeri, tapi bukan, ini baru awal, masih panjang perjalanan ke depan, semoga ke depannya saya lebih baik. Sudah bermain di Polandia mungkin? Bukan siap, wajib. Yang harus, ya kalau namanya timnas panggil, yang gak mungkin gak mau pasti selalu bela, karena ya orang bilang saya bakal pindah negara, gak bakal saya 100% Indonesia. Pertama kali, ini sejarah baru, dan tolong dukung EGI, support EGI, EGI akan memberi yang terbaik bagi Indonesia. Sekaligus ini promosi ke luar negeri, bahwa negara kita ini negara besar, dengan talenta yang besar, dan tempat-tempat yang bagus-bagus untuk, ini EGI coba wawancaranya kemarin di sana itu. Sebenarnya Presiden Joko Widodo, pagi tadi mencabu pesempat bola tim Nas U19, EGI Maulana yang dipinang klub Polandia. Menteri Pemuda Dalam Raga Indonesia, Imam Nahrawi mendamping EGI untuk bertemu Presiden sebelum beribadah. Sholat Jumat. Senyum terus tersungging di bibir EGI Maulana Fikri, saat bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tertutup, ketikanya berbincang mengenai sepak bola Indonesia. EGI pun merasa senang mendapat dukungan dari sang Presiden, setelah dipinang klub sepak bola asal Polandia. Meski sudah mulai berkiprah di klub Eropa, namun EGI masih tetap akan membela tim nasional di Liga Internasional. Kemudian, saya merasa senang, bangga juga bisa diundang ke sini, terus dikasih support sama Pak Presiden, supaya terus belajar lebih baik lagi, agar tetap tidak pernah besar kepala, harus selalu bersyukur. Ada pesan-pesan yang disampaikan Pak Presiden enggak tadi untuk EGI? Berkaitan dalam paket Indonesia, bahkan di Polandia juga. Ya, harus terus belajar lagi, buat bangga Indonesia, biar orang tahu juga bahwa kita bisa juga, agar banyak pemain-pemain lain yang bisa nyusul saya nantinya. EGI alasannya pindah ke Polandia atau lagi? Nah, itu klub mas, komen saya. Nah, tapi gimana sih EGI, akhirnya bisa jadi atlet sapak bola, kemudian dikirim ke Polandia ini bagaimana nih? Ya, mestinya saya dididik di SKU Ragunan, yang punya pemerintah, saya dilatih di sana, dididik mental saya agar selalu siap, terus dipanggil ke timnas, terus saya membuktikan, lebih banyak belajar ke depannya lagi, tahu kesalahan-kesalahan di mana, mendengarkan dari beberapa orang, dari orang tua, dari orang-orang sekitar, pelatih-pelatih untuk bisa lebih baik lagi ke depannya, dan Alhamdulillah saya bisa main di luar negeri, tapi bukan, ini baru awal, masih panjang perjalanan ke depan, semoga ke depannya saya lebih baik lagi. Ada target pribadi terkait karir sepak bola nanti di Eropa? Pasti, saya mau bisa main lebih bagus, lebih baik ke depannya, terus juga bisa buat Indonesia bangga, terus juga ingin kayak baru pintu awal, saya pertama masuk supaya adik-adik atau pemain-pemain lain bisa mengikuti jejak saya. Ini di tim Polandia atau tim Ingki? Kalau itu belum tahu, nanti lihat saja. Ini kan baru akan mulai bulan Juli ya kontraknya, nanti akan berangkatnya kapan kira-kira? Belum tahu itu tunggu sana. Persiapannya apa? Ada persiapan bahasa? Mesti kan di sana bahasa umumnya Inggris, jadi lebih mendalami lagi, terus agak belajar bahasa Polandia. Belum ada kepatian berangkat kapan ya? Belum, tunggu saja. Sudah bisa apa nih kata-kata? Kata ada bahasa ya Polandia? Susah bahasanya, saya masih mempelajarinya. Sudah mulai? Belum, masih TC kan jadi. Ada nggak sih pesan dari Pak Jokowi untuk selalu siap kembali membela timnas walaupun nanti sudah bermain di Polandia mungkin? Bukan siap, wajib. Kan harus, ya kalau namanya timnas panggil, nggak mungkin nggak mau pasti selalu bela, karena ya orang bilang saya bakal pindah negara, nggak bakal saya 100% Indonesia. Siap. Terkait besok lawan Jepang gimana ya? Itu nanti saja mas. Tapi siap ya? Siap. Tapi masih TC untuk lawan Jepang kan? Ya ini kita masih TC tadi. Kaosnya masih TC kaosnya. Abis ini langsung latihan lagi? Nggak, udah latihan pagi ini. Sudah latihan. Nah, untuk Pak Imam Lerawi nih, Pak ini bagaimana dukungan dari pemerintah terhadap pemain-pemain, sepak bola juga khususnya, yang ke luar negeri, atlet-atlet muda ini seperti apa dukungan dari pemerintah? Ya, tadi Bapak Presiden, betul-betul ingin lebih banyak lagi EGI-EGI baru yang menyusul EGI nanti ke luar negeri. Jangan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapi lebih banyak lagi agar mereka punya pengalaman, punya pengetahuan, dan punya apa, kedisiplinan yang tinggi. Karena bukan soal bermain, tapi soal membawa nama baik bangsa. Bahwa Indonesia itu memang negara besar, ya, dengan talenta yang besar juga. Dan Pak Presiden menekankan pendidikan, olahraga pendidikan itu harus menjadi nomor 1. Jadi EGI ini kan dari SKU Ragunan, akan sebisa mungkin SKU SSB nanti dimaksimalkan. Termasuk Bapak Presiden tadi menekankan bagaimana klub harus punya akademi. Harus punya akademi. Dan pelatih-pelatihnya teraktif dengan baik. Nah kemudian bagaimana nih Pak agar tidak berbenturan sendiri dengan PSSI itu? Aturan-aturan dari PSSI dengan Tidak ada benturan apa-apa kan? Tidak ada benturan. Kalau sudah profesional tentu itu hubungan EGI dan klub yang yang apa, yang menjadi Pak Iwan ada tanggapan khusus untuk isi masisme yang sebenarnya cukup tinggi kalau di Eropa. Oh enggak, enggak. Itu kan masalah bahasa aja ya. Ya, ya wajar namanya baru pertama. Baru pertama. Apalagi nomornya nomor 10. kecil lagi, kecil lagi. Kecil lagi kan. Untung wajarnya, ya Eropa dikit lah. Tadi EGI pemain Indonesia pertama yang masuk ke kancah Eropa. Pertama kali. Ini sejarah baru. Dan tolong dukung EGI, support EGI. EGI akan memberi yang terbaik bagi Indonesia. Sekaligus ini promosi ke luar negeri. Bahwa negara kita ini negara besar. Dengan talenta yang besar. dan tempat-tempat yang bagus-bagus untuk ini EGI coba wawancaranya kemarin di sana itu. Kita akan menjadi duta barwisata. Bagus banget. Gitu gitu ya? Iya. Tidak berlebihan juga. Dukungan dari pemerintah sendiri untuk mengikuti pertandingan untuk yang di bawah 19 tahun seperti apa Pak? Apa? Kedepannya, untuk calon-calon pemain yang masih di bawah 19 tahun, ada dukungan tambahan, ada dukungan kutus untuk mengikuti pertandingan-pertandingan lebih banyak lagi? Iya. Nah, fondasinya itu di pembinaan usia dini. EGI salah satunya. Role model dari hasil pembinaan usia dini itu EGI. Makanya kita akan support terus. Kita dukung terus. Liga pelajar, liga mahasiswa, liga macam-macam lah. Liga termasuk nanti. Banyak itu. Tadi kan Pak Imam sendiri nyutuh bahwa harus ada akademi di setiap klub. Tapi kan di Indonesia sendiri tidak semua klub memiliki akademi muda. Harus. Itu regulasi pipa yang harus diikuti oleh klub. Kalau klub berindut ke pipa, maka tentu semua perasyarat yang diatur pipa laksanakan dengan baik. Karena ada peraturan sendiri apa dari kemampuan untuk menuju? Iya. Kita mengharuskan. Dan bahkan juga saya minta kemarin BTE LIB untuk memberikan ketegasan terhadap konsesi-konsesi yang diberikan pada klub. Itu harus diproteskan kepada peningkatan akademi dan pelatihan pelantik internal masing-masing mereka. Saya kira itu ya. Terima kasih. Mekir. Mekir. Terima kasih.